Al-Fatihah 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 Atau juga doa itu adalah silahul mu'min. Senjatanya seorang mu'min. Yang dengannya seorang mu'min akan kuat. Dan dalam hadis lainnya Rasulullah mengatakan. Man lam yas alillah yakdob alaih. Man lam yas alillah yakdob alaih. Wan nas sayakdob alaika. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah. Maka dia Allah akan murkah kepadanya. Kenapa ketika dia tidak meminta kepada Allah. Secara tidak langsung dia ingin menunjukkan bahwasannya dia tidak butuh kepada Allah. Tidak butuh bergantung kepada Allah. Sedangkan jelas Allah tempat kita bergantung. Dengan engkau tidak berdoa meminta kepada Allah. Menunjukkan seolah-olah tidak ada yang kau butuhkan dari Allah. Kalau engkau orang yang kaya raya. Engkau bisa mendapatkan semua apa yang engkau inginkan. Bukan berarti engkau tidak butuh kepada Allah. Engkau butuh dan amat sangat butuh bahkan. Karena apa? Tidak sedikit orang-orang tergelincir. Tidak sedikit orang-orang yang terjatuh. Disebabkan karena kerikil. Dan dia bisa selamat ketika melihat batu yang besar. Dan yang menjatuhkannya adalah kerikil yang kecil. Kenapa? Banyak orang yang dia berhasil ketika Allah timpakan kepada dia kesulitan, kesempitan, kesusahan. Tapi sedikit orang yang berhasil ketika Allah timpakan atau Allah berikan kepadanya nikmat dunia dibentangkan kepadanya. Itu juga yang dikatakan oleh Rasulullah. Bukanlah kepakiran, kemiskinan yang aku takutkan untuk umatku. Tapi yang aku takutkan adalah ketika dunia ini dihamparkan kepada kalian. Dan kalian berlomba-lomba dengannya. Ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Coba lihat bagaimana penggambaran oleh Rasulullah SAW tentang betapa harusnya kita meminta kepada Allah. Agar kiranya kita terus bisa bergantung kepadanya dan tidak meninggalkan berdoa kepada Allah. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan membahas tema kita di kesempatan kali ini setelah beberapa juda berikut ini. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di acara kita di Mu'min Sa'ah. Yang kali ini kita mengangkat tema, doa adalah bukti betapa butuhnya engkau dengan Allah. Ya, tadi kita sudah membahas setidaknya di awal. Bagaimana penggambaran Rasulullah tentang menelam barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah. Maka Allah akan marah kepadanya. Sedangkan kalau kita terus meminta kepada manusia, manusia akan marah kepada kita. Mungkin sekali dua kali dia akan kasih. Tapi selanjutnya dia akan mulai berubah. Kenapa dia tidak mau terus-terusan bergantung kepadanya. Tapi Allah tidak. Allah malah sebaliknya. Ada sebuah kisah yang menunjukkan betapa ketika seseorang bergantung kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan berikat kepadanya. Ya, mungkin kisah ini pernah kita bawakan, pernah kita sampaikan kepada kaum muslimin, juga sahabat dari Salah. Tentang seorang laki-laki yang dia kiranya dalam keadaan sulit, susah. Bekerja seharian, dia tidak mendapatkan sesuatu yang kiranya bisa menghasilkan untuk dia bawa ke rumahnya. Untuk dia berikan kepada istri dan anak-anaknya. Dari makanan. Sehingga hari itu dia pulang dengan tangan kosong. Dia tidak bawa apapun. Dari makanan atau uang untuk membeli makanan untuk anak-anaknya. Maka malam hari itu anak-anaknya menangis dan tertidur karena rasa lapar tersebut. Istrinya mengatakan kepadanya, Wahai suamiku, kau tahu keadaan kita. Aku lapar, engkau lapar, dan anak-anak juga dalam keadaan lapar. Maksudnya apa? Dia mau suaminya ini berpikir lagi bagaimana kita bisa melewati hari ini. Kiranya kita bisa makan menghilangkan rasa lapar. Maka suaminya menghala nafas. Seharian dia telah berusaha. Bukan dia tidak berusaha, dia telah berusaha. Tapi belum mendapatkan. Maka dia katakan kepada istrinya, Baiklah kalau begitu, aku akan keluar. Siapa tahu malam hari ini aku mendapatkan sesuatu yang kiranya bisa aku bawa untuk kita makan bersama. Maka laki-laki ini pun keluar dari rumahnya. Di malam hari, sekiranya itu adalah tengah malam. Kemana dia menuju? Tempat yang dia tuju adalah rumahnya Allah. Dia pergi ke sana, lalu dia berdoa. Ketika waktu di mana orang-orang mungkin sedang terlelap dengan tidurnya. Dia ketuk pintu Allah. Dia merengek, dia meminta kepada Allah. Rizki. Agar kiranya bisa untuk dirinya dan keluarganya. Kadar Allah malam hari itu, Allah takdirkan ada seorang penguasa. Orang kaya yang terkenal di kampung tersebut. Dia dalam keadaan gelisah malam hari itu. Gelisah, tidak bisa tidur, tidak tenang hidupnya. Maka terlintas di benaknya untuk keluar di malam hari membawa makanan atau uang-uang harta yang kiranya dia lakukan itu agar kiranya menghilangkan gelisahnya, menghapuskan dosanya. Maka di malam hari itu dia keluar dengan kudanya, dia bawa dengan perlengkapannya, dia katakan, Ya Allah, malam ini aku keluar dan tali kekangan kuda ini tidak aku pegang. Artinya aku akan mengikuti kemana arah yang dia tuju untuk memberikan makanan juga harta yang kubawa ini. Bukan dia lakukan. Dan betul-betul kudar Allah. Allah tentukan kuda ini berjalan dan berhenti tepat di depan masjid tempat laki-laki tadi berdoa. Kiranya orang kaya ini tadi turun, kemudian dia melihat siapa yang ada di sekitar sana. Maka dia dapat ada seorang laki-laki yang di pojok masjid sedang berdoa meminta kepada Allah. Dia dengarkan doa laki-laki tersebut dan dia yakin inilah maksudnya. Allah ingin menunjukkannya untuk memberikan kepada si laki-laki ini. Maka dia bawa makanan, harta, dia berikan kepada laki-laki itu. Lalu apa yang terjadi? Nah, disinilah letak keajaiban tersebut. Dia katakan kepada laki-laki itu, Wahai, Wahai Bapak, ambillah ini semua, aku berikan, dan kalau engkau membutuhkan lagi nanti bantuan, kau datang saja ke tempatku, ke istanaku. Maka aku akan memberikan bantuan untukmu. Apa jawaban dari bapak itu, laki-laki tadinya? Apakah dia, kalau kita mungkin kalau diberi gitu, kita akan berterima kasih, lalu kita lupa dengan doa atau Allah yang tadinya kita minta kepada. Tapi laki-laki itu tidak. Dia katakan apa? Kepada orang kaya ini, dia katakan tidak. Kalau seandainya nanti aku butuh lagi pertolongan, butuh lagi bantuan, maka aku akan tidak mendatangimu. Tapi aku akan datang kepada Tuhan yang memberikan kekayaan kepadamu. Allah Akbar. Coba lihat ketika hati betul-betul bergantung kepada Allah. Menjadikan Allah betul-betul tempat bergantung kita. Maka sesulit, sesempit apapun keadaan yang dia rasakan, maka dia akan datang kepada Allah. Meminta kiranya diberikan kemudahan ke lapangan dalam perkara apapun. Yang itu juga dilakukan oleh para sahabatnya Rasulullah. mereka bahkan dalam perkara sandalnya putus meminta kepada Allah. Ya Allah sandalku putus tolong jantikan. Ada yang garamnya tidak ada di dapur meminta kepada Allah. Para sahabat ketika dikatakan oleh Rasulullah tentang memperbanyak tentang fadilah doa maka para sahabat mengatakan kalau begitu kami banyakkan doa ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan Allahuakhtar Allah lebih banyak memberikan kepada kalian. Bentuk betapa rahmatnya Allah betapa senangnya Allah ketika hambanya merengek-rengek meminta kepadanya. Merengek-rengek meminta kepadanya. Sebagaimana kita mungkin yang punya anak kita yang punya anak ada kalanya mereka meminta sesuatu yang tidak bisa kita langsung memberikannya. pasti ada pertimbangan kita menunda-nunda untuk memberikannya dengan alasan tertentu. Nah kita insyaallah akan lanjutkan lagi kaum muslimin sahabat Arisala dan sahabat keluarga muslim melanjutkan tentang hikmah dari doa yang mungkin ada yang masih tertunda yang kita terus berdoa tapi belum Allah kabulkan. Insyaallah setelah beberapa jadwal berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimulakan Allah kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kesempatan kali ini yang kita masih mengambil tema kita atau juga pembahasan materi kita dari kitab Ad-Dawak yang dikarang oleh Ibnu Qayyim yang kita berada di bab tentang doa pentingnya doa kita lanjutkan tadi kita membahas tentang mungkin Anda termasuk orang tersebut yang dia merasa selalu berdoa kepada Allah meminta kepada Allah bahkan di waktu-waktu mustajib tapi entah kenapa merasa belum juga dikabulkan oleh Allah padahal doa ini sudah sering kita panjatkan sering kita sampaikan maka kita perlu tahu ada perkara yang penting untuk kita ketahui ketika kita merasa doa yang kita panjatkan belum juga dikabulkan oleh Allah yang pertama kita harus berhusnujun berbaik sangka terhadap apa yang telah Allah tentukan dari takdir Allah dan tidak berputus asa dengan doa tersebut terus panjatkan doa tersebut dan yakin bahwasannya doa itu akan Allah kabulkan sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda Rasulullah katakan akan dikabulkan ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Allah akan kabulkan selagi dia tidak tergesa ada kalanya doa itu belum dikabulkan karena belum saatnya belum masanya belum waktunya Allah ingin terus engkau dalam doamu karena Allah tahu ketika doa itu belum Allah kabulkan maka engkau terus akan berdoa akan terus berusaha sebagaimana kita punya anak tadinya anak kita ingin misalnya dibelikan sepeda atau dibelikan mainan yang mahal kita masih tahan kita masih belum mewujudkan apa yang dia minta makanya dia akan terus merengek meminta menangis bahkan nah hendaknya seperti itulah kita kepada Allah ketika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan terus kita minta merengek menangis meminta kepada sang rob yang memiliki segala sesuatunya yang mudah-mudahan dengan kita terus berusaha meminta ini termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah dia akan dikabulkan kecuali orang-orang yang dia tergesa-gesa terburu-buru dengan dikatakan dengan dia mengatakan aku telah berdoa aku telah berdoa tapi belum dikabulkan juga nah gara-gara kalimat ini ini malah membatalkan doa yang seharusnya kita dikabulkan oleh Allah toh kita juga tidak rugi ketika seseorang itu dia belum dikabulkan doanya oleh Allah bukankah pernah kita sampaikan Rasulullah menggambarkan di akhirat nantinya ada masa di mana ketika manusia diantarkan oleh malaikat amalan pahala yang mereka terkejut mereka merasa gak ada pernah dia melakukan amalan ini sehingga dia dapat pahala ini seperti Anda misalnya Anda merasa gak pernah melakukan pekerjaan ini tiba-tiba dapat gaji yang besar maka Anda akan terkejut bagaimana mungkin aku bisa dapat gaji sebesar ini padahal aku belum ada mengerjakan pekerjaan ini nah itu jadi mereka bertanya kepada malaikat ini dari mana ini kami merasa tidak pernah melakukan amalan suatu amalan yang kiranya bisa mendatangkan pahala tersebut malaikat mengatakan ini adalah kumpulan balasan atau pahala atas doa-doa kalian yang belum Allah kabulkan maka apa yang mereka katakan mereka semuanya mengatakan kami berharap semua doa-doa yang kami panjatkan di dunia tidak dikabulkan oleh Allah sehingga kami mendapatkan pahala ganjaran seperti ini Allah coba lihat kau muslimin mudah-mudahan dengan ini kalimat ini kiranya membuat kita tetap bersemangat tetap gembira tetap senang dan tidak berputus asa dalam berdoa kepada Allah walaupun doa kita belum Allah kabulkan bagi engkau misalnya terus meminta Ya Allah berikanlah aku anak karena merasa sudah puluhan tahun berumah tangga belum mendapatkan anak kau tidak dikecewakan wahai saudara terus berdoa minta kepada Allah bukankah Nabi Jakaria dia mendapatkan anak dikabulkan doanya diberi anak ketika dia berusia 70 tahun yang dia sampai mengatakan kepada Rabnya dalam Al-Quran dia katakan Ya Allah ubanku telah memutih rambutku telah memutih tulangku telah lemah namun aku tidak berhenti meminta kepadamu agar dikaruniai anak Allah ini Nabi Zakaria dengan doanya yang santun kepada Allah dia merayu meminta kepada Allah dan dia yakin walaupun dengan usia yang sudah tua dia tetap minta kepada Allah bagaimana dengan Anda maka terus genjot doa tersebut bantu dengan saudara dengan amalan dan waktu yang mustajib untuk berdoa bagi engkau yang menginginkan mendapatkan jodoh maka terus berdoa perbaiki diri dan terus berdoa berusaha meminta kepada Allah bisa jadi Allah mesti tahan karena belum mendapatkan yang terbaik untukmu dan Allah akan pertemukan di waktu yang baik dan yang terbaik untukmu begitu juga bagi engkau yang mungkin kesulitan dalam masalah rizki bisa jadi Allah maha tahu Allah tahu ketika engkau diberikan rizki dipenuhi doamu engkau malah jauh dari Allah engkau malah meninggalkan ibadahmu malah lupa dan sombong sehingga Allah tidak menginginkan itu sehingga doa doamu yang meminta rizki yang banyak tersebut menjadi orang kaya tersebut sebelum Allah kabulkan karena Allah tahu engkau belum siap dan malah akan memudorotimu atau mencelakakan Allah maha tahu maka berusaha dan tetap berdoa karena tidak ada yang sia-sia dari doa yang engkau panjatkan kepada Allah minimal minimal kata-kata doa itu adalah ibadah dan itu membawamu kepada jalan surganya Allah mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita tetapkan dengan doa kebaratul majlis subhanakallah mawabiham dikacadalah ilahil anta astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh